Halo bertemu lagi dengan saya di channel Wong Kidal. Sebelum mulai, seperti biasa saya doakan teman-teman semua diberikan rezeki yang mengalir deras tanpa batas. Yang punya hutang segera lunas hutangnya, yang sedang sakit semoga segera diangkat penyakitnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Marvey terpaksa melamar pekerjaan, dan hari ini dia dipanggil untuk wawancara. Tidak seperti pelamar pada umumnya, kali ini dia menggunakan pakaian yang sangat mencolok. Ibunya sempat protes, namun Marvey tidak menghiraukannya. Ketika keluar apartemen, tanpa dia sadari, dari dalam mobil ada seorang pria yang memperhatikan. Pria itu terbayang masa kecilnya. Sebelum wawancara, Marvey mampir ke penjahit yang sewa tempat di bagian bawah apartemennya. Ketika diwawancara, Marvey malah menjawab dan mengajukan pertanyaan yang membuat si penanya salah tingkah. Bahkan Marvey mengatakan bahwa dirinya tidak niat kerja, karena dia benci dengan sistem kapitalis. Sepulang dari wawancara, Marvey mampir ke sebuah kafe, dan melihat pacarnya sedang bermesraan dengan seorang wanita. Di sini dia baru tahu jika cowoknya selingkuh. Sesampai di rumah, Marvey heran melihat keluarganya berkumpul dan termenung. Dia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Sang ibu bercerita jika apartemen milik ayahnya ini akan segera dijual. Ayahnya terlilit hutang dan mereka hanya diberi waktu selama dua bulan untuk pindah dari apartemen ini. Mendengar itu Marvey pusing, dan mencari cara bagaimana supaya dia bisa membeli kembali apartemen tersebut. Marvey pun pergi mengunjungi teman berkumpulnya. Marvey menceritakan masalah yang sedang dihadapinya. Dia pun mengajak teman-temannya itu untuk merebut kembali apartemen miliknya. Murad ahli dalam membuat aplikasi, dia yakin seandainya dia bisa menjual aplikasi, maka dia akan kaya dan bisa membeli apartemen itu. Namun idenya habis, dia tidak tahu harus membuat aplikasi apa yang disukai orang. Melihat temannya sedang membuka aplikasi kencan. Neil pun mengatakan mereka harus membuat aplikasi kencan juga. Namun Marvey bilang jika mereka tidak bisa menemukan jodoh yang dapat dipercaya melalui aplikasi tersebut, karena menurutnya aplikasi penuh kebohongan. Karena di sana orang tidak berani berkata jujur. Murad pun bilang jika dia berani berkata jujur jika menggunakan topeng. Mendengar itu, Marvel punya ide untuk membuat aplikasi mencari jodoh, yang mana semua pengguna harus menggunakan topeng. Dengan menggunakan topeng maka mereka tidak takut berkata jujur, dan pastinya akan menemukan jodoh yang tepat. Tanpa pikir panjang, mereka sepakat untuk membuat aplikasi tersebut dengan menggunakan topeng hewan, karena menurut mereka, hewan adalah makhluk yang tidak bisa berbohong. Dalam perjalan pulang ke rumah, Neil menyarankan Marvey untuk membuat Instagram dan mengupload karyanya ke sana untuk membangun brand. Namun Marvey tidak mengubilisnya. Esok harinya, Marvey menghadiri panggilan interview lagi, namun di perusahaan berbeda. Tapi hasilnya tetap sama, dia berkali-kali tidak diterima karena kejujurannya dalam menjawab pertanyaan saat interview. Sepulang dari interview, Marvel mendapat kabar gembira dari Neil, bahwa ada investor besar yang tertarik dengan aplikasi yang mereka buat. Investor itu meminta mereka untuk mempersentasikan projek tersebut besok. Marvel dan teman-temannya antusias mempersiapkan presentasi yang terbaik. Karena ini adalah peluang terbesar yang mereka miliki. Sebelum berangkat, sang ibu protes dengan pakaian yang digunakan Marvey, karena bagi sang ibu itu sangat mencolok dan orang pasti tidak suka. Namun Marvey tidak peduli, dia ingin menjadi dirinya sendiri. Nah ketika membeli minum di kafe, tanpa sengaja Marvey bertabrakan dengan seorang pria. Marvey marah karena pria tersebut bilang, untung saja sepatunya tidak terkena air. Celana Marvey menjadi kotor karena tumpahan kopi, supaya tidak terlihat ternoda, Marvey membuat corak menggunakan kopi di celananya. Melihat itu pria tersebut memuji tindakan Marvey, yang menyulap celananya menjadi keren. Ketika masuk kantor, mereka menjadi pusat perhatian karyawan karena murad menggunakan topeng beruang sambil berjalan. Ketika sampai di ruangan, Marvey kaget, karena pria yang dimarahinya di kafe tadi adalah investor yang ingin mereka temui. Marvey minta maaf atas kejadian tadi, namun Anil Gurman juga minta maaf. Mereka pun langsung mempresentasikan aplikasi mencari belahan jiwa tersebut. Setelah mendengar itu, Anil Gurman setuju menjadi investornya dengan pembagian 50%. Tidak hanya itu, dia meminta Marvey untuk bekerja di perusahaannya. Setelah mereka pulang, Anil Gurman malah bilang kepada Seza jika aplikasi itu tidak bermutu, karena banyak aplikasi yang lebih menarik. Dia juga meminta Seza untuk membuat Marvey tidak betah bekerja di tempatnya itu. Mendengar itu Seza bingung, apa sebenarnya tujuan si bos rela menjadi investor, dan menjadikan Marvey karyawan, padahal dia sendiri tidak menyukainya. Sepulang dari kantor, Anil Gurman melihat foto-foto dan mengingat kenangan dia waktu kecil. Wajahnya terlihat penuh dengan dendam. Sedangkan di rumah, Marvey dan keluarganya penuh gembira karena proyeknya diterima investor, dan dia juga diterima kerja. Marvey memuji ketampanan bos barunya yaitu Anil Gurman, sang ibu yang mendengar nama Anil Gurman terdiam, karena nama tersebut tidak asing di telinganya. Esok harinya, saat pertama masuk kerja, ternyata Marvey sulit sekali dibangunkan ketika tidur. Sampai-sampai sang ibu harus mengguyurnya dengan air. Ketika sampai di kantor, sang atasan langsung memberinya tugas yang berat, yaitu mencatat semua stok pakaian yang ada, serta membandingkan harga dan modelnya dengan kompetitor. Sebagai karyawan baru, Marvel mengikuti perintah atasannya itu. Dia langsung menuju ruangan dan mendata semua stok yang ada di sana. Di sisi lain, Anil Gurman mengawasi gerak gerik Marvey melalui CCTV. Hari-hari berikutnya sama seperti hari pertama kerja, sang ibu harus menyiram Marvey supaya bangun dari tidur. Di kantor, sang bos juga tidak suka dengan hasil pekerjaan Marvey, dan meminta dia menghitung ulang. Di sela-sela waktu lemburnya, Marvey mengupload gambar dirinya ke dalam Instagram dengan hashtag Jadilah Diri Sendiri. Gambarnya itu mendapatkan like yang lumayan banyak. Hari ini, sepulang kerja Marvey mampir ke markas kerja temannya. Di sana murad memperlihatkan topeng yang dia buat. Marvey sangat suka dengan topeng rusa yang murad buat untuk dirinya. Selain itu ada topeng serigala yang dipesan oleh konsumennya. Malam itu mereka menghabiskan malam dengan berjoget bersama menggunakan topeng. Dari luar, Anil Gurman terlihat sedang memperhatikan Marvey. Entah apa lagi yang direncanakannya. Besoknya, di tempat kerja, Marvey mengambil pakaian yang menurutnya bagus, lalu memakainya dan menguploadnya ke Instagram. Dari ruang kerja, Anil Gurman Geram melihat perilaku Marvey yang menikmati pekerjaannya itu. Dia ingin Marvey tersiksa namun sebaliknya. Kemudian Anil menyuruh Seza untuk memindahkan pekerjaan Marvey ke bagian gudang. Dengan harapan Marvey tambah tidak betah di sana. Namun yang terjadi di luar nurul. Marvey malah berfoto Ria menikmati setiap tugas yang diterimanya. Sazi yang melihat itu bertanya apakah mereka harus memecatnya sekarang, Anil Gurman menolak, karena belum saatnya. Sore itu, Marvey menemui ayah kandungnya di sebuah taman, dia menanyakan siapa yang akan membeli apartemennya itu. Namun sang ayah tidak memberitahu Marvey. Dia tahu kehidupan yang sangat sulit seperti ini akan membuat Marvey lebih mandiri dan kuat. Namun Marvey marah kepada sang ayah yang mengaku sudah membantu hidupnya, padahal sejak kecil dia sudah ditinggalkan. Di sini sang ayah memberi Marvey sedikit uang untuk kebutuhan Marvey. Sesampai di rumah, Marvey menyerahkan uang tersebut kepada sang ibu untuk membayar tagihan air dan listrik. Namun sang ibu menanyakan sumber uang tersebut, karena Marvey baru tiga hari bekerja. Setelah tahu itu uang dari mantan suaminya, sang ibu pun marah kepada Marvey, karena telah menjatuhkan harga dirinya. Marvey tidak peduli, yang penting dia bisa berbuat sesuatu. Marvey lalu menantang ibunya untuk menemukan si pembeli apartemen itu, karena ibunya adalah mantan jurnalis legendaris. Hari berganti hari, Marvey terus mengupload fotonya ke Instagram dan mendapatkan viewer dan like sampai ribuan. Di tempat kerja, dia mencatat model kompetitor dan menyerahkannya kepada Anil Gurman, namun Anil menolak ide Marvey untuk mengikuti mode kompetitor. Bagi Anil, kompetitorlah yang harus mengikuti mode darinya. Ketika Anil memergoki Marvey bermain handphone saat bekerja, Marvey kaget dan langsung mengalihkan perhatian Anil dengan cara mengkritiki jazz yang sedang dia pakai. Marvey menyarankan Anil Gurman untuk menjahit jazz ke tetangganya. Di rumah, ketika meditasi, Anil Gurman selalu terbayang dengan wajah Marvel yang menggunakan topeng rusa. Karena penasaran, Anil Gurman lalu menghubungi kijang kultur melalui aplikasi. Anil Gurman menggunakan topeng serigala. Sedangkan Marvey menggunakan topeng rusa. Mereka mulai ngobrol ringan tentang tujuan hidup. Marvey mengatakan bahwa tujuan terbesarnya adalah untuk menjadi perancang busana terkenal. Sedangkan Anil tujuan terbesarnya adalah untuk balas dendam. Esok harinya ketika lembur di kantor, Marvey kembali dihubungi oleh bosnya yang menyamar menjadi serigala. Karena tidak membawa topeng rusa, Marvey mengarahkan kameranya ke layar laptop dengan gambar rusa. Kali ini Marvey curhat, dia mengatakan serigala beruntung karena menjadi bos. Sedangkan dia hanya karyawan biasa yang idenya tak pernah didengar. Serigala bilang jika keberuntungan yang sekarang dia miliki dia yang ciptakan. Dia menyuruh Marvey untuk menciptakan keberuntungannya juga. Marvey lalu mengatakan jika di tempatnya kerja tidak memiliki merek sendiri, dia ingin mengusulkan supaya perusahaan punya merek sendiri dengan cara mengadakan kontes busana yang pesertanya berasal dari orang-orang kreatif. Model dan desain yang juara itulah yang nantinya mereka produksi masal. Serigala memuji idenya itu, dan menyuruh Marvey menyampaikannya kepada sang bos. Marvey tidak berani. Kemudian sang serigala bilang jika Marvey harus memulai, jika tidak, maka orang lain yang akan merebutnya. Tanpa membuang waktu, besoknya Marvey langsung menyampaikan idenya tersebut kepada Saze. Namun sayang, ketika rapat dengan bos besar, Saze menyampaikan idenya tersebut dan mengakui itu idenya sendiri. Marvey mencurahkan isi hatinya kepada serigala melalui aplikasi itu. Tanpa Anil sadari dia hampir setiap hari ngobrol dengan Marvey melalui aplikasi itu. Sepertinya Anil sudah merasa nyaman ngobrol dengan Marvey. Esok malam, sebelum berangkat ke pesta Topeng, Anil mengambil pesanan jasnya di apartemen kultur, lalu pergi ke pesta. Di sana terlihat semua orang memakai Topeng untuk menemui belahan jiwanya. Marvey melihat kehadiran serigala. Namun ketika lampu dimatikan dan semua peserta diminta untuk melepas Topeng, Serigala langsung pergi meninggalkan Marvey. Sepertinya Anil Gurman belum siap Marvey tahu identitas aslinya. Padahal Marvey sudah tahu jika dibalik Topeng itu adalah Anil Gurman, dia tahu itu dari jas yang Anil gunakan. Malam itu juga, Anil Gurman mengenalkan Marvey dan timnya dengan investor dari Tiongkok. Mereka bencana akan membeli aplikasi belahan jiwa. Esok paginya, ada petugas datang ke apartemen menyuruh mengosongkan apartemen tersebut dalam waktu 30 hari. Seisi apartemen galau mengetahui hal itu, namun Marvey tidak. Dia yakin bisa membeli apartemen tersebut jika aplikasinya berhasil terjual. Di kantor, Anil Gurman mengundang Kaila sebagai juri acara kontes busana. Di sini mereka membahas teknis pelaksanaan kontes dan peserta kontes. Marvey mengajukan diri sebagai peserta, awalnya dia diremehkan, namun ketika Kaila tahu jika Marvey adalah pemilik Instagram kultur yang terkenal itu, maka dia menyetujui Marvel menjadi salah satu peserta. Seza dan staffnya yang mendengar itu jadi iri. Di sisi yang lain, sang ibu menemui suaminya di taman, untuk menanyakan siapa pembeli apartemen itu. Namun sang suami juga tidak mengetahui siapa pembelinya. Di sini dia meminta cerai dengan suaminya itu, supaya sang anak mendapatkan harta warisannya. Karena selama ini mereka hanya pisah ranjang dan tidak pernah ngurus cerai di peradilan, jadi tidak ada pembagian harta gonogini. Kemudian Nevra mendatangi pengacara untuk mengurus perceraiannya supaya bisa dapat bagian dari penjualan apartemen. Namun pengacara tersebut menolak karena dia adalah pengacara orang yang ingin membeli apartemen tersebut. Dari sini Nerva mengetahui jika pembeliannya adalah Anil Gurman. Di kantor, ketika lembur, Marvey melihat Anil yang sedang mengambil minum mendekatinya. Ketika mati listrik, Marvey pura-pura pingsan. Di lift Marvey izin menggandeng tangan Anil sangat erat, dengan alasan dia takut kegelapan. Sikap Anil kepada Marvey sangat berbeda dari sebelumnya. Kali ini Anil sepertinya sudah jatuh hati kepada Marvey. Ketika hendak pulang, Anil pun mengantarkan Marvey untuk mencari taksi menggunakan payung, karena saat itu hujan. Sebelum naik taksi mereka berdua bercumbu. Dari jauh, ternyata sang ibu memperhatikan mereka. Nerva mempertanyakan apa yang Anil Gurman rencanakan. Anil bilang dia akan menghancurkan apartemen itu dan membuat Nerva menderita. Ini dia lakukan untuk membalas semua yang Nerva lakukan di masa lalu. Karena Nervalah yang telah menghancurkan keluarganya. Ternyata dulu saat Nerva menjadi jurnalis, dialah yang mengekspos berita tentang adanya ekspor fiktif yang dilakukan oleh ayah Anil. Sejak itu mereka terlilit hutang dan apartemen milik Gurman dibeli oleh Nerva dan suaminya untuk membayar hutang. Sekarang posisinya tertukar, Nerva yang bangkrut. Anil marah karena menurutnya Nerva menggoda ayahnya, padahal ayah Anil lah yang jatuh cinta dengan Nerva. Anil tidak percaya, Nerva lalu menunjukkan bukti surat cinta yang dia terima dari Gurman. Nerva marah kepada Anil karena telah melibatkan Marve untuk balas dendam. Nerva meminta Anil menjauhi Marve dan tidak mempermainkan hati putri kesayangannya. Setelah Nerva pergi, Anil pun membaca surat dari Nerva itu. Esok malam, Serigala meminta Marve bertemu di suatu tempat. Di sana Anil membuka topengnya dan mereka pun langsung bercumbu. Namun setelah itu Anil langsung pergi, dia merasa bersalah kepada Marve, karena jika Marve tahu hal yang sebenarnya maka Marve pasti membencinya. Esok paginya Marve dipecat, tidak hanya itu, aplikasi yang mereka bangun sekarang sudah tidak ada pengguna lagi, karena Anil Gurman sudah memasang tarif bagi anggota. Mendengar itu Marve langsung pulang ke rumah dan hendak bercerita kepada sang ibu. Namun sang ibu lebih dulu bercerita bahwa dia sudah menemukan siapa pembeli apartemen ini, yaitu Anil Gurman. Sang ibu pun menceritakan semua kejadian masa lalu yang dialaminya sehingga Anil Gurman ingin balas dendam. Setelah mengetahui hal yang sebenarnya, Marve depresi. Berhari-hari dia mengurung diri di kamar sambil meratapi kisah cinta dan hidupnya. Sang ibu kemudian diperlihatkan tetangganya Instagram milik Marve yang memiliki like dan follower cukup banyak, hanya dalam waktu satu bulan. Mengetahui bakat anaknya itu, maka sang ibu membangunkan Marve, memotivasi supaya segera bangkit dan tidak mengizinkan orang lain menyakitinya. Dia memiliki 100 ribu follower, itu tandanya dia disukai banyak orang dan benar-benar berbakat di bidang mode. Sang ibu pun menyuruh Marve untuk mengikuti kontes tersebut dan tampil sebagai juara. Sang ibu memberikan semua pakaiannya di lemari untuk dijadikan bahan kontes. Mulai hari itu, Marve merancang dan menjahit semua pakaian yang akan dia ikutkan kontes. Hari hapun tiba. Sekarang giliran Marve yang menampilkan karyanya. Semua model yang memperagakan karyanya berjalan satu per satu, dan disambut cukup baik oleh penonton dan para juri. Nil juga menjelaskan filosofi yang dipegang oleh Marve, yaitu jangan pedulikan siapapun, dengarkan isi hatimu dan temukan kekuatan dari dalam dirimu. Malam harinya mereka pun berpesta untuk merayakan kemenangan kontes tadi siang. Di sisi lain, di pegunungan terlihat Anil sedang semedi bersama sang guru. Dia menyesal telah menyakiti hati seseorang demi merebut kembali apartemen itu. Selama ini dia hidup dalam kebohongan dan dendam. Dia sangat mencintai Marve. Dan sekarang dia kehilangan. Lalu sang guru pun menyuruh Anil untuk mengejar cintanya sebelum orang lain merebut itu. Jika bunga itu layak dipetik, maka petiklah, jangan sampai layu dan menyesal tidak memetiknya. 30 hari berlalu, hari ini mereka harus pindah dari apartemen ini. Orang-orang terlihat sibuk mindahin barang ke dalam mobil. Saat mereka sibuk memindahkan barang. Tiba-tiba dari kejauhan datang pengacara yang membawa kabar baik. Apartemen itu tidak jadi dijual. Anil Gurman membatalkan semua rencananya. Sekarang Anil sudah taubat, karena dia tanpa sadar sudah jatuh cinta kepada Marve. Semua orang bahagia karena tidak jadi pindah dari apartemen tersebut. Pada acara pernikahan Murad dan Nil, dari kejauhan terlihat Anil Gurman yang sedang memperhatikan Marve. Murad lalu menghampirinya, dan ingin menghajar Anil Gurman. Anil menghentikan Murad dengan mudah. Anil menjelaskan maksud kedatangan ke sini hanya untuk bertemu dengan Marve 5 menit saja. Murad setuju dan menyuruh Anil pergi ke kantor yang tidak jauh dari lokasi pernikahan. Namun ketika Anil Gurman masuk ke dalam kantor itu, dia kaget melihat beruang dan keseturung listrik. Itu adalah perangkat yang sudah mereka siapkan. Anil kaku tidak bisa bergerak. Semua orang melihatnya, Marve menampar-nampar pipi Anil supaya dia segera sadar. Ketika sadar, Anil Gurman meminta maaf kepada Marve. Dia menyesal telah mempermainkan perasaan Marve. Sejak lama hidupnya penuh dengan dendam, karena apartemen tempat Marve tinggal adalah tempat Anil dibesarkan waktu kecil. Awal bertemu Anil memang berniat mempermainkan Marve, namun lama-kelamaan perasaannya berubah, dia mendukung Marve. Awalnya dia benci Marve namun sekarang benci itu berubah menjadi sayang. Anil minta kepada Marve untuk memberikan dia kesempatan kedua untuk membuktikan jika dia benar-benar sudah berubah. Sejak hari itu, hubungan mereka berdua sangat baik. Marve pun bersedia menerima Anil sebagai pasangannya. Film pun tamat. Terima kasih sudah menyimak alur cerita film dari Turki ini sampai selesai. Semoga kawan-kawan yang belum menikah segera dipertemukan dengan jodoh terbaiknya. Terima kasih sudah menonton!